Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Hai anak-anak ibu semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT Nah materi yang kali ini akan kita bahas yaitu materi aktivitas air Pastinya sudah tahu dong aktivitas air ini apa? Nah sebelumnya kalian harus mengetahui negara kita adalah negara maritim Ini berarti luas perairan yang dimiliki lebih luas daripada daratan Dengan kondisi ini sangat rugi rasanya apabila peserta didik tidak bisa berenang Apalagi negara kita ini seperti yang sering didengar dari berita-berita cetak dan elektronik Pada musim hujan sering terjadi peristiwa kebanjiran yang menelan banyak korban jiwa Nah untuk itu, aktivitas air ini lebih diarahkan pada unsur penyelamatan diri Bahasa sederhananya saat berada di dalam air peserta didik mengapung dan menyelamatkan diri Sejarah Renang Gaya Bebas Cabang olahraga renang mempunyai gaya-gaya tertentu diantaranya gaya bebas Gaya ini merupakan cara berenang seekor binatang Oleh sebab itu, gaya ini disebut gaya crow yang artinya merangka Gerakan asli dari gaya ini adalah menirukan gerakan anjing yang berenang atau dikenal dengan renang gaya anjing atau dog style Gaya bebas ini disebut juga gaya rimau yang berasal dari kata harimau Menurut J. Arthur Trotgen seorang Inggris yang kembalinya dari Amerika Selatan penegerinya membawa suatu gaya renang yang lain daripada waktu itu dan sekarang gaya tersebut dikenal dengan gaya Trotgen Crowe sekaligus Richard Cavill seorang penemu gaya bebas Aktivitas pembelajaran rangkaian gerak renang gaya bebas Pada pembelajaran ini, kamu akan mempelajari tentang cara menerapkan seluruh keterampilan gerak spesifik renang gaya bebas yang telah kamu pelajari secara terpisah Keterampilan ini biasanya disebut gaya koordinasi renang gaya bebas Selanjutnya ada aktivitas pembelajaran gerakan posisi tubuh Jenis latihan pertama yang akan kamu pelajari adalah Menemukan posisi yang tepat untuk berenang gaya bebas Posisi tubuh pada waktu renang gaya bebas harus serata dengan air Mulai dari kaki hingga kepala Untuk memperoleh posisi ini harus dilakukan dengan beberapa cara Yang pertama ada berdiri di pinggir kolam dan salah satu tumit menempel pada dinding kolam Yang kedua badan dibukukan ke depan sejajar dengan permukaan air dan kedua lengan diluruskan Tolakan kaki yang menempel pada dinding kolam sekut kuatnya dan mempertahankan agar badan tetap lurus Gerakan meluncur dilakukan tanpa gerakan tangan dan tungkai Tenaga pendorongnya hanya tumpuan kedua kaki pada pinggir kolam renang Pertahankan posisi kaki dan tangan tetap lurus sejajar dengan permukaan air sampai berhenti Posisi lengan dapat lurus ke depan atau dirapatkan di sisi badan Yang terakhir lakukan berulang-ulang sampai memiliki kecepatan dan jauh Aktivitas pembelajaran gerak tungkai Jenis latihan yang kedua adalah gerakan tungkai Kamu pasti tahu tidak mana yang disebut kaki dan mana yang disebut tungkai Kaki adalah bagian dari tungkai yang posisinya dari pergelangan kelapa kaki sampai ujung jari kaki Sedangkan tungkai adalah seluruh anggota gerak untuk berjalan memulai dari pangkal paha sampai ujung jari Aktivitas pembelajaran gerak lengan Berikut ini adalah bentuk latihan gerakan lengan Proses gerakan lengan gaya bebas ada tiga fase Yaitu fase menarik, fase mendorong, dan fase istirahat Yang pertama gerakan menarik dimulai setelah siku masuk ke dalam air Sampai tangan mencapai bidang vertikal Setelah itu dilanjutkan dengan mendorong sampai lengan lurus ke belakang Kemudian dilanjutkan dengan recovery Yaitu setelah lengan lurus ke belakang dengan jalan mengangkat siku keluar dari air Diikuti lengan bawah dan jari-jari ke depan Gerakan lengan pada waktu pull harus dilakukan dengan kuat Dan arahnya dari depan ke belakang sampai tangan berada di bawah dada Selanjutnya dengan tenaga yang kuat tangan didorongkan ke belakang sampai siku lurus Kemudian siku ditarik ke atas rileks Terus digeser ke depan pelan-pelan seirama dengan lengan yang lainnya Sedang ditarik sampai segaris dengan bau Telapak tangan dan jari-jari mengikuti gerakan siku secara pasif Selanjutnya ada aktivitas pembelajaran gerak pernapasan Sangat penting Berikut ini kamu akan belajar tentang cara mengambil nafas saat berenang Yang pertama pengambilan nafas secara eksplosif Caranya dengan mengambil udara melalui mulut saat kepala diputar ke samping Dan mengeluarkan udara di luar air melalui mulut dan hidung saat kepala berada di dalam air Dan yang kedua ada pengambilan nafas secara ritmis Secara mengambil udara melalui mulut dan hidung Pada saat kepala berputar ke samping dan mengeluarkan udara sedikit demi sedikit Secara tetap melalui mulut dan hidung setelah mulut masuk ke dalam air Penting untuk diperhatikan bahwa pengeluarannya udara tidak perlu terlalu kuat Selanjutnya ada aktivitas pembelajaran rangkaian gerak renang gaya bebas Nah pada pembelajaran ini Kamu akan mempelajari tentang cara menerapkan seluruh keterampilan gerak spesifik renang gaya bebas Yang telah kamu pelajari secara terpisah Cara melakukannya yaitu yang pertama meluncur di kolom renang Gerakan kedua kaki ke atas dan ke bawah bergantian dengan pusat gerakan di pangkal paha Gerakan kaki dimulai dari pangkal paha dan berakhir dengan gerakan kibasan pergelangan kaki Kaki kiri dan kaki kanan bergerak bergantian ke atas dan ke bawah Tarik lengan kanan ke bawah dada dengan siku ditekuk Kemudian lanjutkan dengan mendorong lengan kanan ke belakang sampai lurus Telapak tangan menghadap ke belakang di samping paha Tarik lengan kanan ke atas dengan siku ditekuk Kemudian lengan diluruskan dan masukkan jari dan telapak tangan ke depan Selanjutnya tarik lengan kiri ke bawah seperti gerakan lengan kanan Gerakan lengan kanan dan kiri secara bergantian Pernapasan dilakukan dengan memutar kepala ke kiri atau ke kanan Pada umumnya kepala diputar ke satu arah Sehingga mulut berada di atas permukaan air untuk mengambil udara Aktivitas pembelajaran perlombaan renang gaya bebas Menempuh jarak 20 meter sampai 50 meter menyesuaikan ukuran kolam renang Nah, berenang gaya bebas sudah memadai Berikutnya kamu dapat melakukan perlombaan renang gaya bebas jarak pendek Dalam mengikuti perlombaan renang gaya bebas Banyak hal lain selain teknik dasar yang sudah kamu pelajari sebelumnya Seperti cara melakukan start, pembalikan, dan memasuki finish Dengan cara yang benar Tidak jarang seorang perenang yang terkenal terpaksa menderita kekalahan dalam perlombaan Hal ini disebabkan kekurangannya dalam start dan pembalikan Selanjutnya ada aktivitas pembelajaran memasuki finish renang gaya bebas Cara memasuki finish pada renang gaya bebas tidak ada teknik yang khusus Perenang boleh hanya menyentuh dinding finish dengan satu tangan Baik tangan kiri ataupun kanan Peraturan perlombaan renang gaya bebas Ini sangat penting buat para atlet Seorang harus menyelesaikan seluruh jarak renang untuk mendapatkan kualifikasi Seorang perenang harus finish dalam lintasan yang sama seperti pada waktu start Dalam nomor pertandingan Seorang perenang pada waktu berbalik indaklah melakukan sentuhan fisik diperkenaan Mengambil langkah dari dasar kolam Mengganggu perenang lain dengan menyeberang ke lintas Lain untuk mengganggu dengan cara lain Akan menyebabkan perenang tersebut terkena diskualifikasi Dan yang terakhir tidak diperkenankan menggunakan alat bantu Cukup sampai disini Materi yang sudah kita bahas yaitu aktivitas air Semoga kalian semua dapat memahaminya Sehat selalu buat kita semua Agar kita dapat berkumpul di sekolah harapan 3 kita tercinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga